Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ahad pagi ini kita akan seru-seruan dulu ya kita akan menuju ke Capri Mall Batam tepatnya kita mau serapan di morning bakery ikuti terus perjalanan kita kali ini jangan kemana-mana dan jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena subscribe itu tidak berbayar yuk ikuti kita pagi ini hujan ya habis hujan gitu jadi agak-agak mendung cuacanya cuacanya mendung-mendung hangat gitu mendung-mendung hangat gimana ya hahaha perjalanannya suasana loh perjalanan ini agak sepi untuk lalu lintasnya disini masih sepi nanti kemungkinan udah agak sekarang mau kesimpan kayak primol ya itu udah agak ramai nah ini ini kawasan-kawasan jalan bandara hangat di Batam ini kawasan masuk ke bandara hangat di Batam jadi nanti kita acaranya kemana aja dah? terus kita pertama serapan dulu di morning bakery Capri Mall lalu kita coba muter Batam ya dari Capri Mall kita ke Batu Aji mungkin kita bisa bakalan keliling ke Tiban atau ya kita lihatlah dulu rute yang tidak macet ya karena kalau macet itu kita bakalan supek sendiri sih hai 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 kali ini aku santoso channel cuman bertiga doang dua kruci lagi tidak ikut mereka stay di rumah nggak mau ikut jadi hanya ada kruci satunya hai 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 tapi sini kayaknya nggak wujud ya nggak adegi halo halo hai hai dulu malu dia nah bagi temen-temen yang belum pernah ke Batam nah ini jalan area ke bandara hangat di Batam ya lalu lintas utamanya karena bandara kalau nggak lewat dari sini nggak bakal nyampe gitu nah ini kita sampai ke Bundaran Bundaran Punggur nah kalau kita belok kiri itu kita bisa sampai ke Pelabuhan Punggur nah dari Pelabuhan Punggur itu bisa menuju ke Tanjung Balai Karim eh enggak ya enggak lah kalau ini ke Tanjung Pinang Tanjung Buban itu bisa naik roro terus bisa lalu lintas ini apa namanya luar Batam gitu ke apa ke mana itu ke mana itu itu lo pelabuhan yang luar Batam itu kalau kayak orang-orang ke Pinang ke Buton ke Buton gitu bisa lewat dari Pelabuhan Punggur ke Jalanan memang sepi ya biasanya macet tapi hari ini relatif lancar lancar banget banget mungkin karena suasana mendung ya karena Batam sudah lama udah udah lama lah itu musim kemarau panasnya nyelekit jadi Alhamdulillah kemarin tadi malam itu hujan sebenarnya mau bikin videonya semalam cuma hujan jadi nggak jadi keluar malas enakkan tidur di rumah waktu pagi olahraga G ngapain kamu G tapi sepi ya jalannya enggak jadi enggak jadi enggak jadi mendungan cuaca orang mager malas gerak gitu kalau aku cuaca malas masak Jadi serapannya di luar Ownernya aja sudah ngantuk Nanti aku mau serapan ini aja lah Digoreng Aku juga mau digoreng Digoreng seafood basah Terus sama puding telur setengah matang Biar fit G G G Adik G Mau serapan apa nak nanti Roti Adik mau serapan apa Nggak denger bunda Roti Ini kita sudah sampai di Simpang Lampu Merah KDA Kalau belok kanan itu Kepuluhan KDA Terus ke kawasan industri KBC Tunas Industri Dan di kawasan perumahan Apa Di Perumahan Bidasri 1 Meditran Dan seterusnya Kalau di Batam itu Dibilangnya Lampu Merah itu simpang-simpang gitu Di Batam ini sih jarang ya Orang nyebutnya Jalan apa Jalan apa Paling Mereka nyebutnya itu Kawasannya Begitu Oke Ditanya perumahanmu dimana Rumah kamu dimana Ini biasanya sebelah kiri Nah sebelah kiri ini Biasanya tempat orang goes Biasanya itu dari sana Sampai ke Atas sana itu Penuh Parkir Orang goes Para Goes Sehat Kalau kita lihat Di Batam itu Jalannya Macam di ini ya Kayak gak ada Ruko Rumah Padahal Macam hutan gitu ya kan Padahal Masuk ke dalam sikit itu Sudah perumahan semua Ruko Rumah Pertopoan Jadi memang jalannya Seperti ini Jauh dari perumahan Dan biasanya sih Kalau hari libur gini Banyak orang itu Rutinitasnya itu Ke pantai ya Karena Batam ini Kita Destinasinya yang Paling banyak itu Memang pantai Kita nyasar pun Bakalan ketemunya Ke pantai juga Ujung ke ujung itu Juga pantai Karena kan Batam ini Berada di Pulau Tengah pulau ya Di ujungnya Di ujungnya Pulau Sampai-sampai-sampai Ya Mantai lah Jadi dingin laut Dan Apa Berhubung karena Covid sih Biasanya orang banyak juga Yang keluar masuk Ke Singapur Karena dari Batam Ke Singapur itu 45 menit ya 15 15 menit Serius Iya Itu dari pelabuhan mana Dari Serius 20 menit Kalau saya belum pernah Belum pernah ke Singapur Gimana mau itu Mau pergi Paspornya sudah selesai Eh Si Covid dateng Masih bersih dong Biasanya juga sepi Semua mal sepi Kena Covid Atau kalau gak mau di Petri Ini giliran lain Gak lah kan Janjian sama orang Oh iya Ini lorinya itu udah nyompe sih Eh Maksudnya Iya Kok cepet kali Tadi masih di rumah Iya kan Beda lah Enggak loh ya Sama Iya kan Lorica itu ya Iya kan Ya tidur Adik Gibran tidur Hei Adik C Adik C Adik tidurnya sini Sampai mau anggap gitu Nah kita udah mau sampe Ini Kita sudah ada di Simpang Keprimol Simpang Keprimol Lapu Merah Biasanya sampai Tiga kali kita kenal Lapu Merah Cuman karena hari ini Dari libur Jadi sepi Memang suasananya ini memang mager banget ya Males gerah sih sebenarnya Tapi Demi mengisi kampung tengah Ya kita keluar lah Nah ini Ini adalah Simpang Keprimol Biasanya setiap Jam-jam kerja Dia padat jam tampung Pacat Nah itu Post Polisi Dingin adik Nah itu Keprimol kelihatan Nah ini antrian Lampu Merah Ini ada dutpek dek Oke Kita masuk ke Kawasan Keprimol Selama Selama Covid sih ya Kawan Mal di Batam itu Ramai Tapi sepertinya Kayak Keprimol agak sepi ya ya Sepi Semua sepilah sebenarnya Enggak Maksudnya Kategori sepinya itu Berbeda dengan mal yang lain Gitu Nah di kawasan Keprimol ini Banyak juga Apa namanya Itu ruku-ruku ya Kayak Yang biasanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ke Keprimol Ke Keprimol gitu ya Ini kawasan Keprimol Nah yang ada Mau beli Furniture Bisa ke Keprimol Furniture Seki banget Ini kita masuknya itu dari belakang ya Dari gerbang Belakang Karena kita ngeparsin ini Nunggu merah Karena kalau kita belok kiri tadi Yutenya jauh lagi Aduh Sudah lapar Sudah lapar Ini ada SK Hotel SK Hotel Terus itu Get Get Berapa Nggak tahu Keprimol Get 4 Keprimol Di sini banyak juga sih Yang ruku yang Belum ada di jual ya Nah ini kalau yang capek-capek Ada nih tempat massas Message Message Spas Memang dampak Covid-19 ini Luar biasa ya Mau Pengusaha Mau Pekerja Efeknya Terasa banget Ya kalau Kesini dah Harus pakai masker Kalau pakai masker Boleh Ini Suaminya Ini Siapa Wayah Hestianti Oh iya Siapa Industri Siapa Nah ini Get 3 Nah Sudah di Morning Bakery Kita tinggal nyari parkiran Baru kita Stay Makan Karena sudah Laper Para sahabat Agustan Toso Sudah pada Serapan Kan Jangan lupa Serapan Tetap Jaga Kesehatan Selalu Situ aja Loh ya Ada Situ Situ Banyak Situ Banyak Situ Situ Sampai 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 Situ 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 Sampai Situ Pak Pak ya oke apa deh tuh baca doa dulu baca doa dulu gimana apa sih satu nanti bagus-bagus makan tutup tutup buka ya tulan dia ngaco ya ở sau bữa buka buka selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 minumlah dek panik ya panik ya panik panik gak panik gak panik ya 2 ratus lagi 2 ratus lagi 2 ratus lagi ini aja mau seribu enggak 2 ratus no help iya 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 6 7 9 9 tapi yuk faktanya ini udah jam berapa dek udah jam 1 tadi adek dari mana jajah jajah dimana jajah dimana jajah dimana ada jajah dimana sayang 10 5 10 10 11 10 11 11 12 12 12 14 Tengki bensin ya? Iya Bukan lah LPG ya? Gas Benjir 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 iya Makanya jangan suka buang sampah sembarangan Biar tidak banjir Tapi cuacanya berhubung Batam kemarin itu Apa namanya? Cuaca panas gitu ya Tiba kena guyuran hujan itu rasanya sejuk banget Karena sudah beberapa hari ini Panasnya itu Aduh Tarik banget Sampai sakit kepala BKFC BKFC Oh iya ya Lupa kok orang tau Lesan aja langsung ke KFC Lesan aja langsung Mampir aja Iya mas Lesan Mampir ke KFC Kita mau pulang Nanti kita sehingga dulu Untuk beli Makan siang Oke Makan apa deh Abang makan apa Iya di roti Nanti abang kasih makan apa BKFC BKFC lagi sekarang enggak sempat karena ada kegiatan kita dapat undangan gitu ya mana lori dek lori ini perumahan Legenda Malaka logonya itu dia Sampan dulu di sini ada wisata Legenda Park di situ kita bisa ada flying fog nya tapi semenjak Covid-19 ada tapi jaraknya enggak kayak di Golden tapi semenjak Covid itu tutup karena memang aksesnya kemarin tuh yang bener-bener PPKM kita juga enggak bisa wisata kemana karena kalau tetap dibuka tuh dari pemerintah setempat bakalan kena mereka kena sanksi sama pemerintah setempat gitu kena denda nah disini kalau malam wisata Cleaner di belakang ini wisata Cleaner deh itu apa deh di depan deh lori gas terima kasih kita tadi serapan itu sekalian makan siang ya guys paket hemat hai 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 cepat ya udah jam setengah dua ya dia setiap ahad libur kemarin dia itu libur karena ada acara ke peringatan air pesta iyalah mereka ibadah kalau sab eh ke sana juga kemarin sabtu mereka tuh ada kondangan air pesta dari satu sabang itu oke kita sudah sampai di simpang lampu merah kadek kalau mau jadat di dalam situ beli buku di apa buat buku next time lah di lemari bukan masih ada loh ya di lemari buku buku segini oh itu kita tetap harus safety ya dimanapun kita berada dalam mengendarai kendaraan di lalu lintas dimanapun kita harus tetap tambahkan keselamatan safety force ngusan ini ii bocah ngusan ii bocah ngusan ii bocah ngusan mobil innova itu sepertinya lagi udah kayak apa dibuatnya jik-jik sana jik-jik sih suasana lalu lintasnya lumayan ramai tapi tidak padat merayap ya kalau busam itu guru SD atau berapa ya kelas satu iya biasanya kalau tidak hari hujan lalu lintasnya ini ramai seperti ini sih ramai tapi tidak pernah sampai macet total gitu macet total itu jika ada penebangan pohon di pinggir jalan pemasangan baliho apa ataupun ada yang kecelakaan tapi lebih selain dari itu lalu lintasnya padat tapi dia tetap apa namanya apa ya tetap semangat bukan tetap semangat tetap inilah tetap normal gitu lintasnya padat asli lintasnya padat lintasnya padat Bekonya tidur, hari minggu, hari ahad tidur Kerja Kan kadang kalau tempat kita ini jarang hujan sih Kurangin kali Apa sutad-sutad itu kali ya? Mungkin ya Enggak sih Jadi Atap apa burung Ya, emang ada? Nangsa sih Bukan, jatuh adik Boni Adik Nila Eh Eh, adik nih Adalah biarin aja lah, adik Apa? Handphone Bawah tuh Bawah tuh Tau gak muat tangan bunda Jatuh sini, tetap jatuh Mau ipon apa? Mau ipon si Oom Tempon Oom Tempon adik apa Oom? Oom Oom Apa Oom Apa Oom Tempon Oom Siapa adik? Oom Adik Siapa? Oom Li Oom Oom Emang siapa nama Oom-nya tadi? Jangan lah, Nek Jadi, kamu selalu subscribe channelku, YouTube, Facebookku Jadi, apa nih? Macam Jadi, langsung subscribe-in aja, jangan nonton Oh, bisa jadi, tapi dia kan gak akses lain-lain nih, Kak Oh, bisa ya? Bisa Anda tuh Ya, Kak Anda Anda Saya Apa yang buka, Dek? Apa yang buka, Dek? Apa yang buka? Ini kan biasanya dikatur, Dek Oh, iya, Dek Ya, kan, Dek? Kita sudah sampai di perumahan vila Paswana Asri Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tutup, Dek Siapa tutup, Dek? Oom Oom, Oom, Jawa, Pak Oom, Iya Parkir mana ya? Hmm? Oom, Iya, Parkir mana Kan mau keluar lagi ya, di luar aja Di dekat pos Iya Ini tuh Kita nanti kekondangan itu, Nek Motor aja ya Iya lah Karena di sana, bawa mobil pun, mau parkir di mana, sempit aksesnya Anak-anak mau ikut, ayo, kalau mau ikut, sudah Eh, apa ini? Barni Emang panas, Wai Barni